Geni Faruk dituding jadi sebab kandasnya Asmara Fuji dan Torik, ucapan Satulta disorot lagi. Gendesnya hubungan Fuji dan Torik diduga lontaran terhalang restu keluarga Gen Halilintar. Lenggo Geni Faruk dituding menjadi sebab berakhirnya Asmara Sang Putra dengan adik ipar mendiang Vanessa Enjol itu. Walhasil tak sedikit netter yang mengeruduk Geni Faruk dalam sejumlah postingan di Instagram. Isu Fuji yang sudah mendapatkan restu dari Ibunda Torik memang acapkali menjadi perbincangan publik. Terlebih Fuji tak pernah dipertemukan dengan Geni Faruk yang kini tengah berada di Indonesia. Ketika Torik dan Atta Halilintar menggelar acara dan dihadiri oleh keluarganya, sosok Fuji tak pernah terlihat pun sebaliknya saat Torik mengadakan perayaan ulang tahunnya. Bersama sang mantan kekasih beberapa waktu lalu, Gen Halilintar justru yang tak hadir. Hal tersebut semakin membuat yakin bila Fuji tak direstui Gen Halilintar memadu kasih dengan putra mereka. Tak sedikit netter yang sudah mewanti-wanti Fuji untuk mengakhiri hubungannya dengan Torik. Dan kini sudah benar-benar berakhir. Di tengah kandasnya hubungan Fuji dan Torik yang menjadi sorotan, ucapan ulang tahun Geni Faruk untuk Torik kembali menjadi sorotan. Dalam ucapan yang diberikan, diduga tersirat sebuah isyarat Geni soal hubungan asmara sang putra. Sebagai ibu, banyak harapan yang diinginkannya untuk sang putra di pertambahan usianya ini. Salah satunya, ia Torik memperbaiki hubungannya dengan Tuhan. Anakku sayang, Ed Torik Halilintar bertambah lagi usiamu, semoga bertambah sehat jiwa ragamu. Semoga juga bertambah kematanganmu, bertambah kebesaran jiwamu. Tulis Lenggo Geni Faruk. Bertambah kehalusan sikapmu, kemantapan pikiranmu, kasih dan sayangmu karena Allah, dan terutama sekali kasih dan sayangmu kepada Allah dan Rasulullah. Sembungnya, bertambah solid dengan Tuhan dan solidkan urusan-urusan kita dengan Tuhan, tambah Geni. Momen ulang tahun, Torik menjadi momen terpahit pula dalam hidupnya. Dimana di hari bahagianya itu, hubungannya dengan Fuji harus berakhir. Torik berada dalam keberimbangan yang amat, dimana sang ibu menginginkan sang putra mendapatkan wanita yang sesuai standar. Sementara di sisi lain, Torik sudah menemukan cintanya pada diri Fuji. Unggahan Lenggo Geni Faruk yang demikian kembali menjadi sorotan, banyak netar yang seakan baru menyadari bila hal tersebut menjadi sebuah peringatan. Ada pula di antaranya yang menilai bila Geni Faruk bukan tak merestui hubungan Fuji dan Torik, melainkan ia ingin sang putra menjalin hubungan yang halal. Akui putus bukan karena restu, Fuji kini bela Geni Lenggo Geni Faruk tahu keluarga Torik duai hujatan. Hingga kini kandasnya hubungan Torik dan Fuji masih menjadi sorotan. Karena belum diketahui jelas apa masalah yang membuat Fuji dan juga Torik putus, banyak yang menduga hal itu lantaran restu. Padahal hubungan Fuji dan Torik sendiri sudah berjalan satu tahun lebih. Bahkan Fuji dan Torik digadang-gadang menjadi salah satu pasangan romantis di sosial media. Lantaran itu banyak yang kaget secara mendadak Fuji dan Torik justru mengabarkan. Keduanya putus. Merembus isu bila Fuji bak menyerahkan lantaran belum mendapatkan restu karena Torik dan Gen Halilintar. Apalagi selama berpacaran, Fuji memang sama sekali belum pernah bertemu dengan Gen Halilintar. Namun rupanya Fuji tanpa membantai isu tersebut, Fuji bahkan syok soal mengetahui Gen Halilintar kini dihujat lantaran kandasnya hubungan dengan Torik. Fuji menyadari bahwa warga Net banyak uang menyudutkan pihak Torik baik orang tua dan juga saudaranya. Ia pun meminta warga Net untuk tidak menyalahkan keluarga dari Gen Halilintar atas kandasnya hubungan mereka. Terlebih kini Fuji dan Torik juga masih berhubungan baik. Awalnya ia membagikan isi pesan dari warga Net yang menyampaikan kalau kabar tofu putus masuk koran. Masuk koran, kak, beritanya sebut seorang warga Net. Ya Allah, balas Fuji. Fuji tanpa syok menyadari banyak warga Net yang berasumsi dirinya dan Torik putus lantaran restu. Karena itu Fuji menjelaskan bila keduanya putus bukan karena soal restu. Jadi tolong jangan menyurutkan pihak manapun karena aku dan Torik pun masih berhubungan baik tulisnya Fuji di Instagram. Stop asumsi aneh-aneh ya, sambungnya. Fuji pun juga menyebut jika dirinya dan Torik Halilintar berjodoh pasti akan kembali bersatu lagi. Lagian kalau jodoh gak kemana kok, ujur Fuji. Sementara itu, jauh sebelum putus, santar dikabarkan bahwa Fuji tak direstui oleh keluarga Gen Halilintar. Geni Faruk bahkan belak-belakan ngaku ingin punya mantu yang seleha. Meski begitu, keluarga Torik yang lain ternyata beri lampu hijau loh buat Fuji. Tak seperti Geni Faruk, keluarga besar Torik Halilintar lainnya justru sangat akrab dengan Fuji. Bahkan saat bertemu, keluarga besar seolah beri syarat setuju. Pada video yang beredar beberapa waktu lalu, nenek dan kakek Torik Halilintar pun nampak sumringah. Bahkan adik Geni Faruk yang bernama Hestia nampak memuji kekasih Torik Halilintar habis-habisan. Kamu cantik, kamu cantik, ujar Hestia. Fuji pun nampak malu-malu saat mendengar pengakuan dari Hestia. Jangan dipuji dong, aku malu timpau Fuji. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!